Pemukiman hantu seri 6 dari 10 pendekar 4 alis jilid 2 Bab 2 Tokobi, sipak kenal saudara Kegelapan mulai menipis dan berubah menjadi remang kebuah yang aneh Kegelapan malam yang panjang ini akhirnya berlalu juga Kini sudah tiba saatnya Fajar akan menyingsing Tapi biarpun hari sudah terang, lalu bagaimana? Biarpun kegelapan sudah pergi, namun kematian masih terus mengancamnya Banyak daun kering di tanah, ia meraupnya segenggam untuk membersihkan darah pada tangannya Pada saat itulah dia mendengar sesuatu suara Suara manusia entah dari mana datangnya, seperti ada suara orang merintih Di tempat dan dalam keadaan begini mana bisa ada orang? Jika tidak terpaksa, siapa pula yang mau masuk ke hutan purba ini? Menempuh jalan kematian ini Jangan-jangan sebunjul soat Mendadak siyao hang merasakan sekujir badan dingin dan kaku Napas pun terasa berhenti, ia mendengarkan dengan tenang Terdengar lagi suara rinti hang yang lemah Sebentar lenyap dan sebentar terdengar lagi Dari suaranya jelas penuh rasa derita semacam penderitaan yang mendekati putus harapan Suara menderita itu jelas pasti bukan pura-pura Sekalipun orang ini benar sebuunjul soat adanya Penderitaannya sekarang pasti juga tidak di bawah liuk siyao hang Apakah dia juga mengalami sesuatu pukulan yang mematikan? Kalau tidak, mengapa hawa pedang pembunuh yang khas juga lenyap sama sekali? Siyao hang memutuskan untuk mencari Peduli orang ini sebuunjul soat atau bukan Harus ditemukannya Dan sudah tentu ditemukannya Di atas daun kering dan tanah yang lembab menggeletak satu orang Sekujur badan tampak meringkuk menjadi satu karena kesakitan Seorang yang rambutnya sudah hubanan, lemah, pucat, letih, duka dan ketakutan Waktu melihat liuk siyao hang, orang tua itu seperti berusaha melompat bangun Tapi yang diperoleh adalah kejang dan kesakitan Dia membawa pedang yang berbentuk antik, jelas sebilah pedang yang sangat bagus Akan tetapi pedang ini tidak menakutkan, sebab orang ini bukan sebuunjul soat Siyao hang menghela nafas lega, gumamnya, bukan, bukan dia Biji leher si kakek tampak naik turun Sorot matanya yang penuh rasa takut menampilkan setitik harapan Ucapnya dengan terengah Siya, siapa kau aku bukan siapa-siapa Sahut siyao hang dengan tertawa Aku cuma orang lalu saja, orang lalu si kakek menegas Kau heran bukan? Masa orang lalu di tempat begini kata siyao hang Si kakek mengamat-amati dari bawah ke atas dan dan atas ke bawah Tiba-tiba sinar matanya menampilkan kelicikan Katanya, apakah jalan yang kau tempuh serupa aku sangat mungkin? Jawab siyao hang Si kakek tertawa Tertawa yang pedih, getir Dan dia lantas terbatuk-batuk Siyao hang juga melihat orang terluka Ternyata juga bagian dada yang terluka Malahan kelihatan sangat parah Tiba-tiba si kakek bertanya pula Memangnya kau sangka siapa diriku seorang lain? Sahut siyao hang Apakah orang yang hendak membunuhmu itu? Siyao hang juga tertawa dan bertanya Tadinya kau kira siapa diriku? Apakah orang yang hendak membunuhmu itu? Si kakek ingin menyangkal Tapi tidak dapat menyangkal Kedua orang saling pandang dengan sikap serupa Dua ekor binatang buas yang sama-sama terluka Tidak ada orang yang dapat memahami sikap mereka ini Juga tidak dapat memahami perasaan mereka Entah sudah berapa lamanya Tiba-tiba si kakek menghela nafas panjang dan berkata Boleh kau pergi saja Kau minta ku pergi tanya siyao hang Biarpun ku larang kau pergi Toh kau pasti juga akan pergi Ujar si kakek dengan tersenyum getir Keadaanku agaknya terlebih parah daripadamu Dengan sendirinya tak dapat aku membantumu Engkau memang tidak kenal diriku Dengan sendirinya juga takkan membantuku Siyao hang tidak bicara Juga tidak tertawa lagi Ia tahu apa yang dikatakan kakek itu memang sejujurnya Keadaan sendiri juga sangat parah Bahkan terlebih celaka daripada apa yang dibayangkan orang Buron sendirian saja belum tentu lolos Dengan sendirinya ia tidak dapat dan tidak mau ketambahan beban Si kakek ini jelas beban yang sangat berat Selang setian lama lagi Siyao hang juga menghela nafas dan berkata Ya, aku memang harus pergi Si kakek mengangguk dan memejamkan mata Ia tidak memandannya lagi Siyao hang berkata pula Jika engkau ini seekor anjing liar Saat ini aku pasti sudah pergi Tapi sayang Sayang aku bukan anjing Tapi manusia Tukas si kakek tiba-tiba Sayang aku pun bukan anjing Aku pun manusia Kata Siyao hang Ya, sungguh sayang Kata si kakek Meski matanya seperti terpejam Tapi sebenarnya diam-diam ia lagi mengintip gerak-gerik liok Siyao hang Terpancar pula sifat kelicikannya Siyao hang tertawa dan berkata pula Padahal sejak tadi kau tahu aku pasti takkan pergi Oh si kakek bersuara heran Sebab kau manusia Aku juga manusia Dengan sendirinya tak dapatku saksikan kau mati konyol di sini Mendadak si kakek membuka matanya Terbelalak lebar Lalu berkata Jadi hendak kau bawa pergi diriku Bagaimana dugaanmu Tanya Siyao hang Si kakek berkedip Dengan sendirinya dapat kau bawa diriku Sebab engkau manusia Juga aku Alasan ini tidak cukup Tidak cukup Masa ada alasan lain betapa berengsek tetap manusia Kata Siyao hang Ucapan ini sukar dipahami Si kakek juga tidak paham Terpaksa menunggu penjelasan lebih lanjut Akanku bawa dirimu Sebab aku bukan saja manusia Juga seorang berengsek Mahal berengsek Dalam musim semi segala apapun tampak serba segar di bumi ini Petohonan yang sudah layu kembali tumbuh dengan lebarnya Dengan sendirinya hutan purba itu juga bertambah rindang sehingga tak tembus sinar matahari Di tengah hutan lebat itu hanya remang-remang keburu belaka Hanya dapat tertampak bayangan yang samar-samar Itu pun tak dapat mencapai jauh Liok Siyao hang lelah membawa si kakek meneruskan perjalanan Akhirnya ia berhenti Ia membaringkan dulu si kakek Lalu ia sendiri pun rebah ke tanah Sekarang biarpun diketahui Sebun Jui Soat sudah dekat di belakangnya Satu langkah saja ia tidak sanggup bergerak lagi Sudah cukup jauh mereka meneruskan perjalanan Tapi waktu ia menunduk Tiba-tiba dilihatnya bekas kaki sendiri di atas tanah Rupanya meski mereka berusaha lari sekuatnya dan setian lamanya Akhirnya mereka kembali berada di tempat semula Ini bukan lagi sindiran Tapi menyedihkan Semacam kesedihan bila mana manusia sudah mendekati keputus asaan Napas Siyao hang terengah-engah Napas si kakek juga megap-megap Seekor ular sawah raksasa mendadak meluncur turun dari dahan pohon Dengan sendirinya tenaga ular raksasa ini Sangat besar Sanggup melilit mati makhluk apapun Akan tetapi Siyao hang tak dapat bergerak Si kakek juga tidak dapat bergerak Syukurlah ular raksasa itu juga tidak menghiraukan mereka Merayat lewat di samping mereka Siyao hang tertawa Sampai ia sendiri tidak tahu mengapa dirinya masih dapat tertawa Tiba-tiba si kakek memiringkan kepalanya dan menegur Hi, berengsek Mengapa sejauh ini tidak kau tanya siapa diriku dan siapa namaku Aku tidak perlu bertanya Jawab Siyao hang Toh kita sudah hampir mati Bilakah pernah kau dengar ada orang mati bertanya nama orang mati yang lain Si kakek memandangnya lagi sampai lama Ingin bicara Tapi urung Waktu ia memandang alis dan kumisnya Akhirnya dia berkata Ah, tiba-tiba aku teringat kepada seorang Siapa tanya Siyao hang Liok Siyao hang Ya, Liok Siyao hang Yauk beralis empat itu Kembali Siyao hang ketawa Seharusnya sejak mula teringat olehmu Satu-satunya orang berengsek paling besar di dunia ini ialah Liok Siyao hang Tapi tidak ku sangka Liok Siyao hang bisa berubah menjadi begini Kata si kakek dengan menyesal Memangnya kau kira seharusnya bagaimana Liok Siyao hang itu sudah lama ku dengar Liok Siyao hang adalah seorang perayu yang paling disukai orang perempuan bahkan ilmu silatnya sangat tinggi Ya aku pun pernah mendengar Makanya selama ini ku yakin Liok Siyao hang pasti seorang yang gagah dan cakep Tapi sekarang tampaknya engkau serupa-serupa seekor anjing yang menghadapi jalan buntu Karena diu berorang Tukas Siyao hang Agaknya kesulitan yang kau timbulkan tidak kecil ucap si kakek Ya, sangat besar Apakah gara-gara orang perempuan Siyao hang menyengir Siapa suami perempuan itu? Kabarnya jurus andalan pekin sengcu yang mahal lihai itu pun dapat kau tangkis Masa di dunia ini masih ada orang lain yang dapat menguber-uber dirimu sehingga menghadapi jalan buntu ada Cuma ada seorang Jawab Siyao hang Ya setelah ku pikirkan Rasanya memang cuma ada satu orang Menurut pikiranmu Siapa orang ini bukankah seboncui soat Siyao hang hanya menyengir saja Sungguh tidak kecil kesulitan yang kau timbulkan ini Ujar si kakek dengan menyesal Sungguh aku tidak mengerti sebab apa dapat kau timbulkan kesukaran ini Sebenarnya aku pun tidak berbuat apa-apa Cuma secara kebetulan tidur seranjang dengan istrinya dan kebetulan pula dipergoki dia Si kakek memandangnya dengan terkejut sampai lama barulah ia menggeleng dan berkata Wah rupanya nyalimu memang tidak kecil Mendadak Siyao hang balas bertanya Dan kau Kesulitan apa yang kau buat si kakek termenung sekian lama Lalu menjawab dengan menyesal Kesulitan yang ditimbulkan juga tidak kecil Ya memang dapat ku lihat Kata Siyao hang Jika tubuh seorang memakai baju yang berharga mahal Memegang pedang antik bernilai Tapi diuber-uber orang seperti seekor anjing geladak Maka perkara yang ditimbulkan orang ini pasti tidak kecil Malahan perkara yang kutimbulkan tidak cuma satu Kata si kakek Ada berapa banyak tanya Siyao hang Dua Ucap si kakek sambil memperlihatkan dua jari Yang seorang ialah Yapko hang Yang lain Hun Yan Chu Yapko hang dari butong yang terjuluk Siyao Pek Liyong Naga putih kecil Siyao hang menegas Si kakek mengangguk Dan Hun Yan Chu alias Ban Lita Hoa Menginjak bunga sejauh selaksali kembali Si kakek mengangguk Ai, perkara yang kau timbulkan memang tidak kecil dan sangat sulit Yapko hang adalah murid butong kei Juga terkenal sebagai tokoh angkatan muda yang menonjol Konon masih terhitung sanak famili Pek In Seng Chu Yapko Seng Sedangkan nama Hun Yan Chu Si walet berbedak Bahkan lebih terkenal di dunia Kang O Baik Jin Kang maupun M.G Senjata rahasia Miliknya jarang ada bandingannya dalam kalangan hitam Cuma Yapko hang adalah murid perguruan ternama Sedangkan Hun Yan Chu adalah kaum penjahat Mengapa sekaligus kau bikin onar terhadap kedua orang itu Masa engkau tidak paham tanya si kakek Siyao hang mengjeleng Soalnya sangat sederhana Baik Yapko hang maupun Hun Yan Chu Keduanya adalah keponakanku Keduanya anak saudara perempuanku Kebetulan bini mereka bertamu di rumahku Yapko hang biasa berkelana di dunia Kang O Hun Yan Chu yang bekerja sebagai bandit itu juga suka berkeluyuran kemana-mana Dengan sendirinya bini mereka hidup kesepian Sebab itulah adalah layuk jika aku berusaha menghibur hati mereka yang hampa Tutur pula si kakek Siapa tahu kebetulan dipergoki mereka Dengan melengak siyao hang memandangnya Selang agak lama barulah ia berkata Tampaknya bukan cuma nyalimu tidak kecil Bahkan engkau tidak mau kenal sanak famili segala Memangnya aku bukan orang begitu sahut si kakek dengan tertawa Siyao hang tambah terkejut Hih, jadi engkau memang dia belasan tahun terakhir ini Jarang ada orang Kang Owi yang tahu namaku ini Tak tersangka engkau ternyata tahu Kiranya 20 tahun yang lalu di dunia Kung Owi ada seorang bandit yang sangat terkenal Bandit ini selalu beroperasi sendirian Namanya Tokobi dan berjuluk Lakjin Putjin atau sanak famili juga tidak peduli Jika seorang berani berbuat apapun tanpa peduli sanak famili lagi Maka betapa keji dan kejam hati orang ini dapatkah dibayangkan Nah, tampaknya nama julukanmu memang cocok sekali dengan perbuatanmu Aku tidak peduli sanak famili Kau lebih penting perempuan daripada sahabat Engkau seorang berengsek Aku juga tidak selisih seberapa Kita berdua boleh dikatakan sepaham dan sehaluan Makanya juga dapat menempuh jalan yang sama sekarang Untung di antara kita masih ada setitik perbedaan Kata Siyao Hang Oh, setitik apa tanya Tokobi Sekarang aku dapat angkat kaki dan kau terpaksa harus berbaring di sini untuk menanti ajal Tokobi tertawa Jika kau anggap sekarang hatiku tidak sekejam itu maka salahlah kau Jika kau dapat tidak peduli sanak famili Mengapa aku tidak boleh tak mempedulikan dirimu Sentuh saja kau dapat Kata Tokobi Segera Liok Siyao Hang berbangkit Sekali dia bilang mau angkat kaki Segera juga dia pergi Tokobi menyaksikan dia berdiri Kemudian baru dia bicara Tapi ku tanggung setelah kau pergi Tentu kau akan menyesal Siyao Hang menoleh dan bertanya Sebab apa sebab di dunia ini selain ada binatang yang makan orang Juga ada manusia yang makan manusia Ku tahu Antara lain juga termasuk dirimu Dan apakah kau tahu di dunia ini masih ada barang iain yang juga bisa makan manusia Apa tanya Siyao Hang? Pohon Jawab Tokobi Ada pohon yang suka makan manusia Orang yang tersesat Apabila masuk ke hutan demikian Segera akan dimakan oleh pohon jenis ini Dan selamanya jangan harap akan bisa keluar lagi dengan hidup Kini sudah dekat lohor Namun suasana sekitar situ tetap remang ke labu Pohonan raksasa yang rindang dengan rawa penuh daun kering berbau busuk Pada hakikatnya tak ada jalan yang dapat dilalui Jika benar di dunia ini ada pohon pemakan manusia Maka jenis pohon ini pasti terdapat di sini Akhirnya Siyao Hang memutar balik dan menatap wajah si kakek dengan tajam Katanya, jadi kau kenal jalan di sini? Kau yakin dapat keluar Tokobi Tertawa pula Ucapnya dengan perlahan Aku tidak saja dapat membawamu keluar Juga dapat ku bikin selamanya Sebun Jui Soat tak dapat menemukan dirimu Siyao Hang mendengus Ia tidak percaya Dapat ku bawa dirimu ke suatu tempat Di sana biarpun Sebun Jui Soat mempunyai kepandaian setinggi langit Juga tak dapat menemukan kau Siyao Hang menatapnya Tidak bergerak Tidak bersuara Tapi di kejauhan tiba Tihak ada suara orang menjengek Suara jengekan itu Tadinya masih belasan tombak jumlahnya Tapi tahu-tahu sudah berada di depannya Pendatang ini ternyata bukan Hun Yan Chu Yang terkenal hebat ginkangnya Melainkan seorang yang bermuka pulih pucat Bahkan putih seluruhnya Tangannya putih Pedangnya putih Bajunya juga seputih salju Sudah sehari semalam mengadakan perburuan Di dalam hutan yang gelap Dan di rawa yang pengap ini Sikapnya ternyata masih tetap tenang Bajunya juga tetap bersih Orangnya juga serupa pedangnya Putih bersih tidak berlepotan darah Juga tidak ada kotoran Pada saat kemunculannya itu Tubuh liuk Siyao Hang yang terasa beku itu Lantas mengendur lagi Toko Bit ketawa penuh sifat mengejek Katanya Kau sangka dia sebunjui soat Bukan memang Semula Siyao Hang mengira Yang muncul ini ialah sebunjui soat Maka ia tidak menyangkal Pemuda ini memang mirip sebunjui soat Muka yang pucat Sikap dingin dan pengah Pakaian seputih salju Bahkan gaya berdirinya juga serupa sebunjui soat Meski ia jauh lebih muda daripada sebunjui soat Bentuk wajahnya juga lebih halus daripada sebunjui soat Tapi secara keseluruhannya dia serupa duplikat sebunjui soat Dia siap bernama Kohong Tutur Toko Bi Biarpun kakek moyangnya juga tidak ada setitik hubungan apapun dengan sebunjui soat Tapi dia kelihatannya justru seperti anak sebunjui soat Siyao Hang tertawa deli Ya, memang sangat mirip Apakah kau tahu mengapa dia bisa berubah menjadi begini? Tanya Toko Bi Siyao Hang menjeleng Toko Bi menjengek, hektometer Justru kalau bisa dia sangat berharap akan menjadi anak sebunjui soat Bisa jadi dia hanya ingin menjadi sebunjui soat kedua Ujar Siyao Hang Tapi sayang, kebaikan sebunjui soat Tiada setitik pun dapat ditirunya Sebaiknya ciri-cirinya justru telah lengkap ditirunya Jengek Toko Bi Tapi sedikitnya ada sesuatu cim sebunjui soat Yang tidak dapat ditiru orang lain Ujar Siyao Hang Pedangnya tanya Toko Bi Bukan pedangnya, tapi kesepiannya, kesepian Serupa kesepian dingin salju di atas gunung di kejauhan Seperti kesepian bintang di malam musim dingin Hanya seorang yang benar-benar dapat merasakan kesepian semacam ini Yang rela menahan kesepian ini Barulah dia dapat mencapai tingkatan seperti apa yang telah dicapai sebunjui soat Sejak tadi Yap Koh Hang hanya menatap Liuk Siyao Hang dengan tajam Baru sekarang ia bersuara Jengeknya, Hektometer, kau ini barang apa? Berani kau bicara tentang diriku di depanku Liuk Siyao Hang hanya tersenyum saja tanpa menjawab Ia tahu Toko Bi pasti akan mendahului menjadi juru bicaranya Dan dugaannya memang tidak salah Dengan tertawa Toko Bi lantas berkata Dia bukan barang melainkan manusia Jika di dunia ini ada manusia yang setimpal untuk bicara tentang sebunjui soat Maka orang itu ialah dia ini Sebab apa tanya Yap Koh Hang? Sebab dia mempunyai empat alis Juga lantaran di dunia ini cuma dia saja yang pernah tidur bersama istri sebunjui soat Hah, Liuk Siyao Hang Yap Koh Hang tersentak kaget Jadi kau Liuk Siyao Hang terpaksa Siyao Hang mengaku Urat hijau pada tangan Yap Koh Hang yang memegang pedang itu tampak menonjol Jelas dia sangat emosi Jengeknya, seharusnya kubunuh kau dulu bagi jui soat Tapi sayang, sekali ini orang yang harus kita bunuh bukan dia Mendadak seorang memotong ucapannya di atas pohon Di tengah dedaunan yang lebat itu segera bergemersak Sesosok bayangan lantas melayang turun segesi toilet berwarna jambon Tertampaklah seraut wajah kemerahan seperti anak gadis dengan pakaian berwarna jambon Yang dibuat dengan sangat serasi dengan perawakannya Ikat pinggang berwarna jambon pula dan pada pinggangnya juga tergantung sebuah kantung kulit warna jambon Bahkan sinar matanya juga menampilkan warna jambon Serupa kebanyakan lelaki bila mana melihat anak gadis yang telanjang Selakanya, pada waktu dia memandang Liu Xiaohang juga terpancar sikap demikian Mendadak Xiaohang merasa muak Namun Hun Niancu tidak mengacuhkan reaksi Xiaohang itu Dia masih tetap tersenyum dan menatapnya Katanya kemudian dengan tersenyum Liu Xiaohang memang tidak malu sebagai Liu Xiaohang Tidak mengecewakan harapanku Oh melongok juga Xiaobong Meski saat CNI tampaknya engkau tidak terlalu baik Tapi bila ku beri sebasko mair panas Sepotong sabun Supaya engkau mandi sebersihnya Habis itu engkau pasti akan menjadi seorang lelaki yang tentunya sangat menarik Dengan memicinkan Matu Hun Niancu mengawasi Xiaohang pula Lalu menyambung Rasanya sekarang juga sudah dapat ku bayangkan dirimu Agaknya Xiaohang tidak merasa muak lagi Sebab sekarang yang dirasakan olehnya adalah ingin sekali jotos membuat ringsek hidung orang ini Untunglah pada saat itu Hun Niancu telah berpaling ke arah Yap Kohang dan berkata Orang ini bagianku, tidak boleh kau sentuh dia Yap Kohang juga merasa muak, jengeknya Huh masalah lelaki dan perempuan kau mau semua Hun Niancu tertawa Katanya, terkadang aku pun menghendaki dirimu Muka Yap Kohang yang pucat berubah menghijau Aku pun tahu selama ini engkau sangat jemuh padaku Tapi juga tidak dapat kekurangan diriku Sebab sekali ini jika tidak ada diriku Bukan saja tak dapat kau temukan rase tua itu Bahkan juga jangan harap dapat pulang dengan hidup Ia tersenyum, lalu menyambung Kesatria muda dan perguruan ternama seperti dirimu ini Meski biasanya di luaran sok berlagak gagah berani Tapi bila sudah berada di tengah hutan pemakan manusia ini Mungkin dua jam saja kau tidak tahan hidup Yap Kohang yang saja dan tidak menyangkal Perlahan Hun Niancu menghela nafas Maka sekarang bila ku serahkan rase tua ini kepadamu Seharusnya kau merasa puas Tangan Yap Kohang menggenggam pedangnya dan berkata Harus kau berikan dia padaku Kau tahu aku sudah bersumpah harus membunuhnya dengan tanganku sendiri Dan bagaimana dengan Liu Xiaohang tanya Hun Niancu Dia bagianmu, asal saja dia Belum lanjut ucapan Yap Kohang mendadak Tokobi tertawa dan berseru Haha, kalian keliru semua Liu Xiaohang bukan bagiannya, juga bukan bagianmu Habis bagian siapa tanya Hun Niancu Bagian ku, kata Tokobi Hun Niancu juga bergelak tertawa Katanya, seumpama dia juga mempunyai hobi seperti diriku Ku kira dia juga takkan menaksir dirimu Tapi kalau dia ingin tetap hidup Dia tentu takkan membiarkan aku mati di tangan kalian Ujar Tokobi Kembali Hun Niancu berpaling menghadapi Liu Xiaohang Dan berkata dengan suara lambut Asalkan engkau tidak ikut campur urusan kami Boleh juga ku biarkan hidup bagimu Xiaohang niam saja tanpa memberi reaksi Setelah menarik nafas lagi Hun Niancu berkata Nah, yakto asyao ya Agaknya sekarang boleh kau turun tangan Baik, kata Yap Kohang Begitu bicara begitu pula pedang dilolos dari sarungnya Kecepatannya melolos pedang tidak dapat menandingi Sebun Jui Soat Tapi juga tidak lebih lambat daripada orang lain Jurus serangan ini merupakan impisari ilmu pedangnya Juga serangan yang mematikan Tanpa kenal ampun Tokobi membuka mulut Ingin berteriak Tapi tidak keluar suara sedikit pun Liu Xiaohang ternyata juga tidak merintanginya Hun Niancu masih tertawa Tapi mendadak tertawanya terbeku Tau-tau ujung pedang menongol keluar di dadanya Darah berhamburan Darah Hun Niancu sendiri Sungguh Hun Niancu tidak percaya Tapi sayang, mau tak mau dia harus percaya Tangannya bergerak bermaksud merogoh senjata rahasia dalam kantung kulit Tapi orangnya keburu roboh terkulai Pada ujung pedang Yap Kohang itu masih menitikan darah Perlahan Yap Kohang meniup ketik darah terakhir pada ujung pedangnya Meniup ketik darah pada ujung pedang sebenarnya adalah kebiasaan sebun Jui Soat Tapi Yap Kohang telah dapat menirukan setiap gerak-geriknya dengan sangat persis Cuma sayang, dia bukan sebun Jui Soat Sorot Metu Yap Kohang menampilkan semacam perasaan terangsang dan penuh semangat Serupa prajurit yang siap menyerbu musuh Titik darah terakhir tadi kebetulan jatuh di atas muka Hun Niancu Kulit mukanya masih berkerut-kerut Biji matanya melotot besar Tapi sembuh merah pada wajahnya sudah lenyap Tiba-tiba Syao Hang merasa orang ini sangat kasihan Biasanya dia suka kasihan kepada orang yang mati tanpa mengetahui sebab musababnya Ia tahu Hun Niancu pasti juga mati dengan penasaran Darah sudah kering, pedang sudah kembali masuk sarungnya Tiba-tiba Yap Kohang berpaling dan melototi Tokobi Tokobi juga sedang melototi Yap Kohang dengan pandangan heran dan curiga Tentunya tak terpikir olehmu mengapa ku bunuh dia bukan jengek Yap Kohang Tokobi memang tidak pernah menyangka Siapapun tidak pernah menduga Ku bunuh dia hanya lantaran dia hendak membunuhmu Kata Yap Kohang pula Kedatanganmu bukan untuk membunuhku tanya Tokobi Bukan, jawab Yap Kohang Tokobi tambah tercengang Namun sebenarnya kau, sebenarnya aku memang sudah bertekad akan membinasakan dirimu di bawah pedangku Tukas Yap Kohang Dan mengapa sekarang berubah pikiranmu sebab ku tahu engkau bukan lagi orang hidup Ucapan ini sangat aneh dan tidak dimengerti oleh orang lain Tapi Tokobi tampaknya paham malah Ia menghela nafas dan berkata Apakah kau pun orang sanceng Perkampungan tak kasangka bukan Tokobi mengaku Ya, mimpi pun tak terpikir olehku Sorot Metu Yap Kohang menampilkan senyuman mengejek Katanya pula dengan perlahan Dengan sendirinya tak tersangka olehmu Ada sementara orang sama sekali tidak pernah terpikir apa yang akan dilakukannya sendiri Tokobi juga menghela nafas gegetun Orang dalam sanceng sana sungguh sangat aneh Seperti selamanya tak dimengerti oleh orang lain Justru lantaran itulah Maka dia sampai saat ini masih tetap ada Ujar Yap Kohang Perlahan Tokobi mengangguk Mendadak ia membelokan pokok pembicaraan Tanyanya, eh, pernah kau lihat Kher? Turun tangan liuk siau hang Tidak pernah, jawab Yap Kohang Apakah kau tahu betapa tinggi ilmu silatnya? Tidak tahu Betapa banyak pengetahuanmu terhadap orang ini kau tahu Dia pernah menyambut jurus serangan Tian Guahui Sian Andalan Pek In Seng Chu Tapi sekarang dia telah dilukai oleh pedang sebun Jui Soat Ya, dapat ku lihat Kata Yap Kohang Sekarang ingin ku tanya lagi padamu Hendaknya kau pikirkan secara mendalam baru memberi jawaban Mendadak sikap Tokobi baru bah sangat kering Lalu menyambung sekata demi sekata Sekarang adakah keyakinanmu akan dapat membunuh dia Yap Kohangiam saja? Matanya kembali menampilkan senyuman mengejek Urat hijau juga timbul pada dahinya Selang agak lama barulah ia menjawab dengan perlahan Aku bukan sebun Jui Soat Tokobi memandanginya setian lama Kemudian barulah ia berpaling ke arah liuk siau hang Sama sekali liuk siau hang tidak memperlihatkan sesuatu perasaan Apa yang diperbincangkan mereka tadi seakan-akan sama sekali tidak dimengerti olehnya Tiba-tiba Tokobi ketawa dan berucap Tadi engkau tidak turun tangan menyelamatkan diriku Siau hang niam saja Sekarang aku pun tidak bermaksud membunuhmu Sebab kami tidak yakin mampu membunuhmu Kata Tokobi pula Akhirnya Siau hang membuka mulut Tapi jalan yang kita tempuh tadi rasanya lama Segala urusan di dunia ini laksana awan di angkasa Setiap saat bisa mengalami berbagai perubahan Apalagi antara kita berdua EHM Betul juga Siau hang manggut-manggut Maka sekarang biarlah kau tetap kau dan aku tetap aku Lebih baik kau pergi menuju ke jalanmu sendiri saja Kukira kurang baik Sahut Siau hang Kurang baik ya Sebab jalan yang kutempuh pasti tetap jalan tadi Jalan kematian Tokobi tertawa Katanya Itu kan urusanmu sendiri Dan kau tanya Siau hang Dengan sendirinya ada jalanku sendiri yang akan kutempuh Jalan apa? Jalan menuju ke San Cheng Tokobi Menarik muka Jengetnya Jika sudah kau dengar Untuk apa pula bertanya Tapi Liu Xiaohang justru bertanya lagi San Cheng apa yang hendak kau tuju San Cheng yang tidak dapat kau datangi Jawab Tokobi Mengapa tidak dapat ku datangi Sebab kau bukan orang mati Hanya orang mati yang boleh datang ke San Cheng sana Tokobi mengiakan Kau sendiri orang mati Tanya Siau hang Kembali Tokobi membenarkan Siau hang tertawa Katanya Baiklah Boleh kalian berangkat Dengan tersenyum Ia melamaikan tangannya Dan berkata pula Jika aku tidak ingin pergi ke perkampungan orang mati Juga tidak mau menjadi orang mati Asalkan tetap hidup Biarpun hidup lebih lama setengah jam saja Kan Iebi baik Dia terus melangkah pergi dengan gagah Hanya sekejap saja sudah menghilang di tengah remang Kelabuah hutan lebat itu Setelah bayangannya menghilang Barulah Tokobi berteriak Hih benar-benar kau biarkan dia pergi Dia memang sudah pergi Ujar Yap Kohong Kau tidak khawatir Dia akan membocorkan rahasia San Cheng rahasia Yang diketahuinya tidak banyak Apalagi dalam keadaan demikian Mungkin sekali dia memang Tidak dapat hidup lebih lama Daripada setengah jam lagi Yang jelas sekarang Dia akan tidak mati Malahan dapat menguntip kita Secara diam-diam Kita hendak pergi kemana Tanya Yap Kohong tiba-tiba Dengan sendirinya ke San Cheng Jawab Tokobi Salah Jengek Yap Kohong Bukan kita Tapi kau sendiri yang pergi Kau tidak pergi Tanya Tokobi Mengapa aku harus pergi ke sana Jawab Yap Kohong dengan ta'ajuh Air muka Tokobi Seketika berubah Ku tahu engkau dan pihak San Cheng Ada perjanjian Dengan sendirinya Tak dapat ku bunuh dirimu Tapi aku pun tidak bilang Hendak membawamu ke sana Air muka Tokobi Tampak berkerut-kerut Ucapnya dengan gemetar Tapi kan dapat kau lihat Selangkah pun Aku tidak sanggup berjalan lagi Itu kan urusanmu sendiri Jengek Yap Kohong Memangnya apa sangkut Pautnya Dengan ku mendadak Ia melolos pedang lagi Dan menabas seranting daun pohon Dan digunakan sebagai alas tempat duduk Lalu ia duduk bersilah di situ Dengan gemas Tokobi Dimana tetapnya Akhirnya ia tidak tahan Dan bertanya pula Mengapa engkau tidak pergi Mengapa aku harus pergi Jawab Mep Kohong dengan adem ayem Apakah hendak kau tunggu kematianku Boleh kau mati dengan perlahan Aku tidak tergesa-gesa Jawab Mep Kohong Dia bersikap sangat tenang dan santai Malahan dia lantas mengeluarkan Sepotong daging lebus Yang dibungkus dengan kertas minyak Juga terdapat sebotol arak Bagi seorang kakek yang telah bergulat Dengan kehasan dan kelaparan Selama 36 jam Bau arak dan daging bukan lagi merangsang Melainkan semacam siksaan Sebab dia hanya dapat memandang saja Dan bau sedap itu serupa jarum tajam Yang menusuknya sehingga membuatnya gemetar Seperti sengaja mengiming-iming Perlahan Yap Kohong meneguk araknya Lalu menghela nafas puas Katanya, ku tahu hatimu tentu lagi menyesal Mengapa tadi tidak membiarkan Liu Xiaohang pergi Tapi ada satu hal yang jelas tidak kau ketahui Tokobi memang ingin memencarkan perhatiannya Terhadap arak dan daging dengan berbicara Maka segera ia bertanya Hal apa sebabnya tidak kubunuh Liu Xiaohang Bukan lantaran aku tidak yakin mampu membunuhnya Tapi sengaja ku biarkan dia mati di tangan Sebun Jui Soat Oh Tokobi bersuara singkat Tapi sekarang bila dia berani datang lagi Sekali pedangku terlolos Pasti darahnya akan berhamburan Ucap Yap Kohong dengan angkuh Untuk menghilangkan rasa lapar dan khasnya Tokobi berusaha memencarkan perasaan itu Dengan berbicara Maka ia berkata pula Apakah maksudmu di dunia ini Tidak ada orang yang mampu menyelamatkan diriku lagi Juga tidak ada yang sanggup menolong Liu Xiaohang keluar dan hutan maut inir Ya, pasti tidak ada Jawab Yap Kohong Siapa duga Baru selesai ia bicara Mendada adat tangan terjulur dari balik pohon Dan merampas botol arak yang dipegangnya Reaksi Yap Kohong tidak lambat Begitu tangan tertarik kembali Serentak Yap pun sudah berada di belakang pohon Tapi di belakang pohon ternyata tidak ada seorang pun Waktu ia kembali lagi ke tempat semula Terlihat botol arak sudah berada di tangan Tokobi Dan sudah hampir tertenggak habis isinya Daging lebus yang terbungkus keras minyak tadi sekarang juga sudah lenyap Keruan Yap Kohong melongo dan tidak berani bergerak lagi Napas pun seakan-akan berhenti Hutan yang remang kelabu sunyi bagai kuburan Sampai angin pun berhenti meniup Tapi dari atas pohon tiba-tiba melayang turun sehelai benda Secepat kilat Yap Kohong melolos pedang dan menusuk tembus benda itu Ternyata kertas minyak pembungkus daging tadi yang tersunduk pada ujung pedangnya Tokobi tertawa, bergelak tertawa sehingga air mata pun tercucur keluar Tapi Yap Kohong seperti tidak mendengar Mukanya tampak pucat menghijau Perlahannya tanggalkan kertas minyak itu Kertas itu tak berdarah Apa yang hendak kau tiup ejek Tokobi Karena orang sok meniru gaya sebon Jui Soat Yap Kohong lelap berlagak tidak mendengar Sekali berkelebat pedang sudah kembali ke sarungnya Kemudian Ilia duduk kembali di tempat tadi Ia menarik napas dalam-dalam Lalu mengeluarkan satu lipatan kertas Dengan sebatang jarumin paku lipatan kertas pada batang pohon di belakangnya Lulu menjenek Inilah peta terperinci Ker bagaimana keluar dari hilian atau masuk ke gunung sirna Barang siapa mampu boleh silakan ambil sekalian Dia lelap duduk membelakangi pohon Duduk tanpa hair gerak Bahkan mata pun terpejam sehingga serupa Kriapa Fanesifu In bersemedi Suara tertawa Tokobi juga berhenti Renatanya terbelalakmi mandangi lipatan kertas yang terpaku di pohon itu Ia tahu inilah humpan Yap Kohong untuk memancing ikan Kung Fu Butong Pei terhitung kelas utama sejajar dengan Siow Lim Pei Sejak berumur 4 tahun Yap Kohong sudah masuk perguruan Butong Maka lewekangnya jelas sudah mencapai tingkatan yang top Sekarang ia memusatkan segenap tenaga dan pikirannya Meski metel terpejam Namun setiap gerak-gerik beberapa tombak di sekitarnya Biarpun suara jatuhnya sehelai daun kering pun tak terhindar dari metel telinganya Jadi umpan sudah diaturnya dengan baik Tapi di mana ikannya? Apakah ikan itu mau terpancing? Seketika napas Tokobi seakan-akan berhenti Waktu dilihatnya sebuah tangan terjulur perlahan dari balik pohon Gerak tangan ini sangat enteng, cepat dan lincah Begitu tangan terjulur segera lipatan kertas yang terpaku di batang pohon disentuhnya Tapi pada saat itu juga Kembali sinar pedang berkelebat secepat kilat kret Ujung pedang menancap di pohon Tangan itu terpantek tepat di batang pohon Air muka Tokobi berubah pucat Air muka Yap Kohong juga berubah Tapi perubahan air muka kedua orang mempunyai cita rasa yang berbeda Tokobi tidak melihat darah Tangan bukan kertas Mengapa tak berdarah? Maka dapatlah Tokobi menghela napas lega Sebab sekarang dapat dilihatnya dengan jelas tangan itu tidak terpantek oleh ujung pedang Sebaliknya ujung pedang yang terjepit oleh jari tangan itu Terjepit oleh kedua jari saja Air muka Yap Kohong yang pucat mendadak berubah merah Dengan butiran keringat memenuhi dahinya Ia telah menarik pedang sekuat tenaganya Namun pedang itu serupa terjepit oleh tanggam yang maha kuat Sedikit pun tidak bergeming Jari tangan siapakah itu? Jari tangan siapa yang memiliki kekuatan geib sehebat itu? Siapa lagi? Dengan sendirinya tumaliok siau hang saja Senyuman menghiasi wajah Tokobi pula Ucapnya, pedangmu sudah keluar pula dari sarungnya Tapi tampaknya seperti tidak memercikan darah Yap Kohong menjadi nekat Mendadak ia lepaskan pedangnya terus melompat ke belakang pohon Sekali ini terlihat liok siau hang berdiri di belakang pohon Dan sedang memandannya dengan tertawa Pada tangannya masih memegang pedangnya Memegang pedangnya dengan jepitan dua jari pada ujung pedang itu Tanpa menggunakan pedang juga dapat ku bunuh kau Jengek Yap Kohong Tapi pedang ini punyamu dan tetap akan ku kembalikan padamu Ujar siau hang dengan tersenyum Segera Yap Kohong turun tangan Yang digunakan adalah ilmu pukulan lunak Bian Chiang yang terkenal dari Butong Pei Diselingi pula dengan kung fu mencengkeram dan menangkap Kung fu bertangan kosong menghadapi lawan yang bersenjata Kelima jarinya melengkung serupa kaitan baja Siapa kau siau hang benar-benar menyodorkan pedang padanya Ujung pedang tetap terjepit oleh jarinya Tangkai pedang yang diangsurkan Tanpa terasa Yap Kohong menjulurkan tangan untuk memegang Tapi air mukanya lantas berubah ketika dirasakan darah merembes keluar dari genggamannya Padahal yang disodorkan Liu Xiaohang barusan jelas-jelas tangkai pedangnya Tau-tau yang terpegang olehnya justru ujung pedang yang tajam Sampai kera bagaimana Liu Xiaohang bergerak juga tidak terlihat olehnya Ini kan pedangmu sendiri dan tidak ada orang yang hendak merampasnya Mengapa kau pegang sekuat itu ucap Xiaohang dengan ketawa Wajah Yap Kohong pucat seperti mayat Tiba-tiba ia bertanya Perlu beberapa jurus serangan baru sebunjui soat dapat melukaimu Satu jurus? Jawab Xiaohang menegas Masa tidak dapatkah sambut satu jurus serangnya Yap Kohong menegas Xiaohang hanya tersenyum getir saja tanpa menjawab Apakah waktu itu kau mabuk tanya Yap Kohong pula Xiaohang menjeleng Apakah betul satu jurus saja tidak mampu kau elakan Kembali Yap Kohong menegas Xiaohang menghela nafas Kau tahu kau pernah melihat caranya turun tangan Akan tetapi orang yang menonton di samping selamanya Tetap udah paham betapa cepat serangannya Yap Kohong menunduk dan memandang tangan sendiri Tangan yang masih mengucurkan darah Ujung pedang yang dipegangnya tidak dilepaskannya Dari ujung pedang juga meneteskan darah dan menetes terus Mendadak ia menghela nafas panjang Dengan ujung pedang yang dipegangnya itu Iyatikam hulu hati sendiri Seketika helaan nafas terhenti dan matemendelik Melengak juga Liok Xiaohang Tidak ada maksudku hendak ku bunuh dirimu Buat apa engkau bertindak begini Keringat memenuhi wajah Yap Kohong Ujung pucal itu, napasnya juga mulai memburu Ucapnya sekuat tenaga Selama 20 tahun aku belajar ilmu pedang Ku yakin tidak ada tandingannya di dunia Mestinya sudah ku tantang sebun Jui Soat Untuk bertanding di puncak Cikim Tian Pada waktu lohor hari Toan yang nanti Waktu lohor hari Toan yang tahun ini Xiaohang menegas Ya, jawab Yap Kohong lemah Meski aku tidak yakin akan menang Tapi aku percaya sanggup menempurnya Tapi setelah bertemu denganmu Barulah ku sadari biarpun Aku belajar 20 tahun lagi juga Tetap bukan tandingannya Bicara sampai sini Dia terbatuk-batuk tiada hentinya Namun maksudnya sudah jelas Diketahui Liok Xiaohang Maklumlah, apabila tiba pada hari Toan Yang sebagaimana dijanjikannya Kalau tidak hadir Tentu malu bertemu dengan kawan Kang O Jika hadir, jelas juga akan keok Sebab tiba-tiba ia menyadari ilmu pedang sendiri Selisih sangat jauh dengan sebun Jui Soat Kalau satu jurus serangan sebun Jui Soat saja Tak mampu dihilangkan oleh Liok Xiaohang Sedangkan sekarang dia mati kutu menghadapi Liok Xiaohang Maka jarak antara ilmu pedangnya Dengan sebun Jui Soat jelas teramat jauh Maka tantangannya terhadap sebun Jui Soat Tiada ubahnya mendatangkan Aib baginya Bagi pandangannya, Aib demikian jauh lebih besar Daripada istrinya dihina orang Sorot metu Xiaohang menampilkan rasa kasihan Katanya, dan kau mati hanya lantaran urusan sepele ini Yap Kohang mengangguk lemah Xiaohang menghela nafas perlahan Tiba-tiba ia mendekat Yap Kohang Dan berbisik beberapa patah kata padanya Mendadak kulit muka Yap Kohang berkerut-kerut seperti mengejang Sinar matanya menampilkan lagi semacam perasaan yang sukar Dimengerti oleh siapapun, ia tetap Xiaohang dengan bingung Lalu ambruklah dia Anehnya, sesudah roboh, pada ujung mulutnya menampilkan lagi secercah senyuman Pedang benda mati, manusia gugur dan pedang tetap hidup Xiaohang menggeleng dan menghela nafas memandang pedang tak kenal ampun itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.